Intro Ratusan ternak babi milik warga mati akibat terpapar virus flu babi Tidak sedikit kerugian yang diderita peternak karena virus itu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika, Dr. Sabelina mengatakan Kerugian yang diderita mencapai puluhan miliar rupiah Memang dimakan manusia, tetapi perlu diingat bahwa virus ISF ini atau penyakit ISF ini Menimbulkan kerugian ekonomis sangat besar karena mortalitasnya atau kematiannya itu hampir 100% Jadi dalam kadang kebetulan bisa sangat habis ya Kalau kita lihat dari jumlah yang sudah sampai ribuan ya, pasti bunyinya sudah miliar ya Sudah lebih di atas 10 miliar kerugian peternak itu sudah kurang lebih seperti itu Itu kalau sudah sampai seribu karena kita perlu hitungan kan sudah 1100 sekian ya Dan memang yang perlu memang sangat diingat, jangan lagi bawa daging babi dari luar Karena ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, belum ada vaksin Jadi kalau suatu saat memang mimika sudah selesai Itu bukan berarti kita tidak akan kena lagi Pertama, virus yang tertinggal di dalam kandang, virus yang tertinggal itu dia masih bisa aktif Kemudian kalau ada lagi yang bawa daging dari luar, itu akan memperparas Artinya akan menimbulkan wabah kembali Jadi selama kita sudah kena ASF ini, sudah akan sulit karena tidak ada vaksinnya Jadi semua kita harus saling memahami, bisa mengerti Kita semua menjaga bagaimana usaha peternakan ini tetap bisa berjalan Karena menjadi sumber penghidupan keluarganya Jadi semua harus bisa menahan diri untuk tidak bawa daging dari luar Kemudian berusaha untuk bagaimana menjaga bisikuriti kandang masing-masing Tidak semua orang atau tidak lakukan lalu lintas yang bebas ya Antara kandang di kandang masing-masing Jadi tidak semua orang itu bisa masuk dalam kandang Dr. Sabelina terus mengimbau agar peternak menyuntikkan serum konvalesen kepada ternak babi Sehingga bisa terhindar dari virus flu babi 644 ternak babi mati di Mimika Dan seluruhnya sudah dikuburkan masal Agar tidak menular ke ternak lain Igo Batmumolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah Igo Batmumolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah Igo Batmumolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah